Hai semuanya kali ini aku review sebuah strika yang aku baru aku beli dengan harga seratus sembilan puluh empat ribuan aku belinya di shopee di official store nya es itu use and long lasting gak tahu listin mungkin daya pakenya lama itulah atau awet gitu ini seri diva kan pilihnya banyak banyak serinya aku beli ini jujur karena pertama warnanya bagus kalau yang lain enggak tahu pertama yang kulihat warnanya terus disini dayanya 350 watt terus non-stick sole plate atau lapisan anti lengket maaf kalau kameranya burem terus pengatur suhu terus ujungnya runcing gak tahu ini ujungnya runcing betapa oh mungkin untuk yang saku-saku itu rata yang menyentuh bagian-bagian yang sole dijangkau indah keter suhu ada ringan nah ini ringan nih bisa jadi kelebihan ada ya kekurangan terus mudah disimpan kabelnya tahan lama ya gitu itu aja sih Oh iya garansinya ini berapa 2 tahun ini 2 tahun garansinya eh ini garansinya 2 tahun nomor satu di dunia jahit dengan eh enggak tahu ada sumber internetnya gitulah wes klaim setau kalau untuk wujudnya sih begini aja sih solit sih enggak ada bunyi-bunyinya enggak ada yang percet mantap nah ini pengontrol suhunya ada dari nilon terus siapa ini sintetik silk cotton dan level lemaknya ini ada lampu ide katornya terus ini ada Philip diva seri diva solpletnya butuhnya begini sayang disini agak ukur-ukur juga nah mungkin tapi kalau ini kencang kali tarik ya susah cuma enggak agak ukur-ukur gitu oke lah disini ada tulisan 350watt tipe gc122 sni Hai Denen disini ada lagi lostrim tip dry tuh ya gini oleh tangan gini kalau pakai kukusnya enggak gores selalu bentar tajam ya enggak tahu disini rongganya segini seginian berapa senti setengah sentian mungkin kita tes aja suhu dari ke nol sampai ke mas itu butuh berapa detik kan tapi kalau udah suhunya mentokan bisa indikatori mati kita tes aja udah mulai hangat disini kalau udah buat jeterikan udah oke tapi indikatori belum mati nah itu udah mati berapa detik kita nanti aku akan kasih timernya ini udah puman sebatin anjir Oh ya aku lupa bilang tadi di dalam box itu ada kartu garansinya nah ini kartu garansi sama ini buku tunjuknya dan untuk dikabelnya ini nggak kaku lemas nggak tahu kalau udah lama tapi ya bagus lain lemas nggak kaku jadi kalau mau mau di apa ya mau gosok-gosokan lebih ada maju-mudur ngiringan dan jadi gak ngeganggu atau berat gitu kemana dan disini ada yang menarik nggak perhatiin nah disini kan ini bulat nah disini bisa gerak ke atas kiri-kiri kanan karena disini agak kayak ada agak melingkar gitu sih apa ya konektor penghubung kabel luar dan dalamnya disini Oh ya untuk beratnya tadi akan aku timbang ini berat setrikanya aja beratnya satu kiloan jadi ini bisa jadi kelebihan atau kekurangan karena ada orang yang suka setrika berat biar apa ya biar nggak perlu nekan yang berlebih tenaga berlebih jadi sekalian biar bajunya langsung halus gitu ada juga yang suka ringan kalau suka ringan ini cocok mungkin satu kiloan jadi gak terlalu berat-berat tamat jadi kalau gaser gak cerut-cerut oh ya tambahan aku beri yang non-stick coating ini katanya itu lebih ininya apa ininya lebih awet nggak gampang goresan terus nyebar panas itu bagus dari karena ada yang disini ada yang lukisan gitu kan itu sebenarnya itu ada ada coatingnya jadi kalau lama-kelamaan itu ngelupas gores lupas itu panasnya nggak merata gitu jadinya aku beri yang non-stick coating yang polos gini katanya biar lebih awet lah itu oke segini aja review kali ini aku nggak tahu merk setrika yang lain gimana jadi aku nggak bisa beri perbandingan kalau ada yang nanya pertaniannya oke